Sampai adanya pengajuan ke pengadilan agama ini, kenapa Bang mungkin apakah memang tidak diakui oleh BP-nya atau seperti apa? Jadi ini tiba-tiba atau ujung-ujung pihak Ibu Amelia mendapatkan bugatan. Ini dilalui oleh proses versulasib dulu. Kita sudah mengajukan dua kali untuk melakukan pertemuan, tapi mungkin tidak ada hasil yang bagus, tidak ada hasil yang memuaskan untuk pihak saya. Sehingga kami berdiskusi apa langkah hukum yang paling bagus, jalannya adalah memang mengajukan bugatan ke pengadilan agama. Sebelumnya mungkin diskusi seperti apa dengan BP-nya Bang sampai akhirnya? Kita belum, karena pada saat panggilan pertama, beliau tidak datang. Terus kita juga undang yang kedua, ada tanggapan dari pihak sana. Cuma tanggapannya memang kita disuruh membuktikan apakah memang benar bahwa telah terjadi pernikahan. Kalau bukti sih, kan kita seharusnya banyak bukti. Kita punya video pernikahannya, kita punya Bapak BP dengan anaknya, kita punya chatnya juga, kita punya persetujuan. Dan setelah iklan percayaan itu, ada persetujuan, ada syarat-syarat yang diminta oleh saudara BP juga, itu kita punya semua. Kalau nafkah sih, sampai hari ini masih memberikan. Cuma kan kita sebagai warga negara yang tak hukum juga kan kita harus tahu nih, harus disahkan juga berapa besarnya, layaknya berapa anak itu mendapatkan biaya pendidikan, biaya asuransi, atau biaya les anak-anak. Nah kan itu harus dibukukan dalam satu perjanjian yang mengikat ke dua belah pihak. Karena mungkin bisa saja, kita bukan bersuruh zon juga, cuman mungkin bisa hari ini memberikan, mungkin kan bulan depan juga kita tidak tahu ke pasien. Tapi kalau sudah ada perjanjian yang mengikat kan, mau tidak mau memang harus dipenuhi. Dan memang salah satu poin yang harus digarisbawahi, pihak Ibu Amelia tidak hanya menuntut masalah materi, tapi ini bagaimana tentang perkembangan anaknya ke depan. Karena sampai sejauh ini, sudah disepakati pada saat perceraian itu bahwa akan ada pertemuan satu bulan sekali. Dan ini diminta oleh saudara BP, bahwa pertemuan itu satu kali dan akan melakukan video call selama dua minggu sekali. Ibu Amelia waktu itu sudah menutup juri, tapi ternyata kan tidak ada, tidak ada video call, tidak ada. Terus telepon juga tidak ada, jadi sama sekali tidak ada komunikasi. Sehingga anak itu mencari bapaknya kemana gitu. Karena setiap ada di media, dia tanya itu, nanyain gitu. Kasian juga kan perkembangan seluruh disana. Kalau sebercerainya mungkin apa sih bang? Saya tidak tahu pasti, tapi memang percayanya sih kemarin mungkin dengan baik-baik ya. Bang, ini kan pendidikan siri bang, mengenai soal pengusahaan atau anak. Haruskah pendidikan siri ini disebabkan dulu bang? Jadi gini mungkin gini, sampai saat ini yang kita lakukan adalah melakukan gugatan pemandiran agama melalui dengan gugatan asal-usul anak dan nafkah. Itu nanti saya bahas lagi. Ya karena memang kalau percayaan ini saat ini, Ibu Amelia juga sudah menerima. Sudah menerima, oke. Kita sih tidak kalau mau berpisah untuk kebaikan semua pihak, ya oke. Kita nggak lupa, cuman ini anaknya mau gimana gitu. Kan anak juga tidak tahu permasalahan orang tua, kan. Dia harus diberikan juga, pasti sayang dari kedua belah pihak. Tapi apakah bisa bang, maksudnya mengajukan gugatan soal anak ini, tapi pernikahan ini belum disahkan. Nah itu makanya nanti itu pengadilannya, ya. Bukannya saya tidak faham tentang isbat, saya juga maaf juga. Cuman nanti pengadilan yang akan memutuskan bagaimana baiknya pada kasus ini.